Sebuah pesawat TNIAU jenis Hulk 100-200 jatuh di sekitar pemukiman penduduk di Kampar Riau. Pesawat jatuh pada pukul 08.15 WIB, Senin 15 Juni, tepatnya di perumahan Sialang Indah, Jalan Sialang Indah, Kecamatan Siak Hulu. Peristiwa jatuhnya pesawat tempur ini mengundang perhatian warga sekitar, yang kemudian beramai-ramai datang ke lokasi untuk melihat secara langsung kejadian tersebut. Salah seorang saksi mata Muhammad Al-Kahfi, warga setempat, mengatakan saat jatuh terdengar suara ledakan sebanyak dua kali. Tadi saya dengar apa kan? Suara meletus. Di Ryan tadi suara apa? Suara ban meletus. Sumpah kawan datang tadi sama saya kan, guru saya datang ke tempat ini, dekat perumahan Sialang Indah ini, ada pesawat tempur jatuh katanya. Itu maket segar sini, jam sekitar tadi terjadinya jam 8.14. Berapa kali ledakan? Ada berapa kali ledakan tadi bang? Ada dua kali, kayak suara seng lah bunyinya. Sebelum proses evakuasi, lokasi kejadian kini dijaga ketat oleh petugas terkait. Ahmad Dyson dan Wahyu Falateha melaporkan dari Kampar Riau.